Nah masuk kan ramungin ati yang keblokir, makanya sesok kulah cek tentang buku rekening, nah menawi masuk Oke lah keblokir, nah keblokir ini wang salah, sanas kesalahan untuk kikul atau pak? Nggak, ini bincang kulah cek tentang buku rekening, nah menawi masuk, kulah ini perungan sopirnya, seperti ini Di podo-nya sampai nopo podo-sampai nopo podo-sampai nopo-sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimpal dan ngerit Salam nimpal, salam ngerit dari Patilor Untuk posisi di kandang masih daerah pati teman-teman Kebetulan ini nemenin truk pak lek saya buat ngangkut sapi, dua ekor sapi ke arah jumbang katanya Tapi sapinya belum ada kepastian, belum bisa dikirim Dan untuk kronologi kejadiannya bisa disimak untuk video berikutnya Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like dan komennya Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe ya lor Hargai perjuangan kita Satunya berjenis, pegon ini, dua ekor pegon ini Ini deal dengan harga 27, dua ekor Dikirim ke jumbang Dan untuk mobilnya sendiri dikasih hongkosan 1.800.000 Oke, simak terus videonya Ini aku ngomong oleh pak supirnya yang gak ada truk Sesu uangnya aku cek di buku rekening Ini menawih masuk Kalau ini kan puluh speger ini Pak supirnya kan Mungkin makanya ini masuk kan Mungkin ini di blokir apa? Ini masuk kan udah mungkin ada yang ke blokir Maka ini saya cek di buku rekening Ini menawih masuk Ini menawih masuk Kalau ini puluh speger ini Seperti ini Keputu ini sampai nopo ke duanya Pertama masuk terus di cek Orang masuk Terke tangan balik Terke tangan balik Ini saya ada satu ATMku loh Kalau aku lakukan semerap Kalau cuma transfer dia Tapi apa? Ini makanya Ini sampai sabar Ini transfer itu beriku Apapun kalau transfer itu beriku Kan gue canot jeneng kan Bunaan Ini makanya kan ATM ke blokir Kalau ini tidak ada Saksi-saksi polisi tentara Bukan itu Keresahan polisi tentara Barat mempunyai Terserah Bukan itu Ini Ini bener Kalau ini bener Masalah ATM ke blokir Bukan itu Sama-sama ATM kan Sama sekolah Sama-sama jeneng kan Ini makanya Seseo kalau Seseo kalau cek Teng buku rekening Menawi Lebih Kalau kirim Ini sopirnya Nggak Kurungu ini Kalau sopirnya Ini mentosih Arah untuk jeneng kan Terus Makan 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 Sopirnya sabar Makan Makan Sopirnya Makan Sabar Makan Sabar Kalau Seng Asal Warto Ya Nopo Makan Makan Tempat Dem救 Teng 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 Bakhan CR iso tilities makannya makannya Kita Masuk Kasih Tidak Bi Masuk Masuk sama approximate Si Masuk Sa Sese I Bag trabal Bu Bu dan masuk naik orang berikut giring-giring makannya sekalian ini lagi proses penipuannya ya teman-teman ya terus masjidnya transferan itu bukti rake bloker ATM nik sampe yang sabar sesok kalau ceknya tentang buku rekening kalau kerjasama kali ini dikirim sesu ya, 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 ya aman, aman ganti aja mau pak nomornya ganti aja pas gue bilang, ada yang ngaku polisi baru orang telepon, cuma ngomong dari sapa rekeningnya ini itu di print tulisan selip ATM berarti gwean lah ya gwean gwean selip ATM ini gwean gue ini, sapamnya ada mas tulisan gwean ini ada kali bapak sinton mas, ini pengalaman dulu pengalaman buat yang punya sapi, teman-teman semua kalau, ada orang beli sapi, belum tentu begini orang lenan itu penipuan penipuan, ini pengalaman baru kena tipu mas dengan bapak siapa? bapak ringgo mas, alamatnya pundini pak tambah harjo mas, tambah harjo pati ya pak tambah harjo pati mikir ngecek ATM mas ceritanya ini kronologinya gimana nih pak apa pertama kan posting facebook kita harus sekian suruh ngirim yang mau beli kirim armada uang transfer uang transfer sapi naik uang di transfer tapi di cek di ATM keblokir ATM nya keblokir nah di cek 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 bukan tulisan dari bank tulisan print satpam BRI 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 bapaknya pusing ini bapaknya pusing truknya mas aku tadi baru nyampe itu tak tanyain pak udah di transfer uangnya belum mas katanya nunggu truknya sampai baru di transfer uangnya terus aku nyampe sini terus cek sapinya udah sapinya kok pegon-pegon gini dua ekor pegon-pegon kok kirim ke Jawa Timur biasanya kan kalau Jawa Timur itu kalau dari sini tuh yang superan lah ya temen-temen kalau untuk sapi biasanya pilih yang super-super terus mau dibuat sapi-sapi kelangenan kayak gitu mau dijadikan sapi-sapi monster gitu Alhamdulillah dulu saya waktu kirim ke diri enggak kayak gini ya temen-temen dulu kalau saya itu waktu kirim ke diri itu ditelepon terus di kasih lebih sapinya di kasih lebih 7 juta dulu itu beli 29 di kasih untung 8 juta malah lor kasih untung 8 juta tapi bapaknya itu belum tanya harganya berapa baru setelah mau besoknya mau dikirim setelah mau transfer baru ditanya harga beli berapa dulu pak tak kasih tahu 29 gitu terus di transfer 37 dan ini untuk bapaknya pusing ini mundar mandir ke ATM udah dua kali atau tiga kali tadi pak empat kali empat kali empat kali mundar mandir ke ATM gak ada hasil terus itu tadi yang sana suruh burung-buru cepet dinaikin ke mobil ya pak ya ya minta suruh cepet naikin ke mobil katanya sudah ditunggu sama yang beli sapi truknya kasihan gitu padahal ya truknya ya nyantai lah truknya kena prank ini truknya ini kena prank temen-temen wah repot ini jadi buat pengalaman teman-teman semua ya hati-hati kalau jualan online jauh-jauh yang penting uangnya sudah di tangan dulu gitu tapi biasanya juga kalau yang beli itu juga kadang juga apa namanya khawatir juga biasanya pak kalau yang niat beli kayak gitu kalau itu tadi kan enak gitu langsung di transfer semua ya tanpa ya ngomongnya enak biasanya kalau mau nipu emang ya omongannya di depan ya manis-manis sekali temen-temen jadi lebih hati-hati biasanya kalau orangnya yang positif beli itu biasanya agak hati-hati ya orangnya yang itu eh entah di DP dulu nyampe orangnya disuruh dampingin nyampe sana dilunasin gitu atau gimana gitu biasanya agak susah agak orangnya gak terlalu nawar-nawar juga agak perhitungan gak gak langsung oke deal segini gak terlalu banyak nawar biasanya kalau yang untuk penipuan-penipuan kayak gitu dan untuk rekeningnya sendiri kalau bisa kalau ngasih slip nomor rekening itu untuk nomor rekeningnya aja temen-temen sama inisial banknya jangan difoto satu klop sama buku rekeningnya karena itu bisa rawan dimatikan kalau dulu saya pernah nanya ke pegawai banknya itu untuk alamatnya itu yang bisa digunakan untuk matiin banknya itu tadi temen-temen oke itu tadi pengalaman dari pak ringgo ya pak ya pak ringgo dari desa mana pasti pak tambah harjo pati semoga bermanfaat bagi temen-temen semua karena sudah terlalu lama saya disini saya pulang dulu temen-temen hati-hati kawan ini untung kok ini keponakan saya saya temenin kalau nggak ini pusing ini pasti keponakan saya oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya yang muda yang berkarya terima kasih